Ulah bejat ayah tiri berinisial SPS, Tega, menyetumbuhi anak tirinya dengan pemaksaan ini terjadi di Kecamatan Gondang, Kabupaten Bucun Goro. Aksi bejat itu dilakukan di rumah pelaku saat korban yang masih berusia 15 tahun ini pulang dari sekolah. Kapolres Bucun Goro AKBP Muhammad mengatakan pelaku melakukan aksi bejatnya terhadap korban sekaligus anak tirinya hingga 5 kali. Kejadian tersebut dilaporkan oleh kakak kandung korban setelah melihat dan mendengar cerita dari korban terkait perbuatan ayah tirinya yang tidak senonoh. Kejadiannya perpiraan bulan September 2020 di rumah pelaku di Kecamatan Gondang, inisial pelaku SPS, korban inisial AA umur 15 tahun. Modusnya, kebetulan pelaku ini adalah ayah tiri dari korban. Jadi modusnya, pelaku awalnya beberapa kali melakukan perbuatan cabul dulu ya. Kemudian pada saat ada kesempatan korban pulang sekolah berganti pakaian, kemudian didapati oleh pelaku dan pelaku langsung mendekati dan langsung memaksa. Korban sempat berteriak, tapi sempat dihancam akan dilaporkan. Akhirnya terjadilah persetubuhan. Setelah hasil pemeriksaan, pelaku menyampaikan sudah melaporkan hampir 5 kali. Kapolres mengimbau kepada masyarakat jika ada tindakan yang tidak wajar terhadap anak-anak yang menjurus ke arah pencabulan, agar segera melaporkan ke pihak berwajib.